Kisah Nuwaiman sahabat Rasulullah yang pemabuk dan jenaka Nuwaiman bin Ibn Amr bin Rafa adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan Ansar dan turut berpartisipasi dalam Perang Badar di mana dia termasuk dalam kelompok Ashabul Badar Meskipun Nuwaiman terkenal sebagai seorang pemabuk dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia akan masuk surga sambil tertawa Nuwaiman juga dikenal sebagai sosok yang jenaka dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam kitab Fatul Bari Karya Imam Ibn Hajar dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Nuwaiman dan anaknya, Abdullah, yang suka mabuk Mereka berdua dihukum karena kebiasaan ini Riwayat ini diperkuat oleh riwayat Al-Subair bin Baqqar dari Muhammad bin Amr bin Hasem Dalam salah satu kejadian, Nuwaiman dihukum oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena perilakunya yang mabuk Namun, meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk tidak melaknatnya karena Nuwaiman masih mencintai Allah dan Rasulnya Meskipun Nuwaiman seringkali mabuk dan dihukum oleh Rasulullah SAW dia memiliki sifat jenaka yang selalu membuat Rasulullah SAW terhibur Sampai-sampai, dalam satu peristiwa Nuwaiman membuat Rasulullah SAW tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya Diceritakan bahwa suatu hari Abu Bakar Asyidik mengajak Nuwaiman dan beberapa sahabat lainnya untuk berdagang ke negeri Syam Ketika Nuwaiman merasa lapar, dia mendekati Suwaibit bin Harmalah yang bertugas menjaga makanan Namun, Suwaibit menolak memberinya makanan Nuwaiman kemudian membuat ulah dengan berpura-pura menjual seorang budak dengan harga yang sangat murah Dia mengatakan bahwa budak tersebut hanya memiliki satu kekurangan yaitu teriak bahwa dirinya bukanlah seorang budak, melainkan orang merdeka Orang-orang di pasar tertarik dengan penawaran Nuwaiman dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya Suwaibit terkejut dan berusaha menjelaskan bahwa dia bukan budak tetapi orang-orang tersebut sudah mengetahui kekurangannya Ketika Abu Bakar Ashidik kembali, Nuwaiman mengatakan bahwa Suwaibit telah dijual Kisah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW yang tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya Rasulullah SAW bahkan menceritakan kisah Nuwaiman dan Suwaibit kepada para tamunya selama setahun Dengan demikian, meskipun Nuwaiman sering mabuk dan dihukum Dia tetap mendapatkan kasih sayang dan kegembiraan dari Nabi Muhammad SAW karena sifat jenakanya Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang memiliki kelemahan atau kebiasaan buruk Tetapi masih memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Mereka masih bisa mendapatkan rahmat dan ampunannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.